Halo Sobat Aquarius, ketemu lagi bersama saya Aquarius Andi Oke, di video sebelumnya kita udah review dan unboxing tentang figure Enin Uchiha Itachi Ya, dan sekarang kita akan kembali unboxing dan review tentang Uchiha Itachi versi Naruto Shippuden Nah, seperti apa figurnya? Kita lihat boxnya terlebih dahulu Sobat Oke, ini dia figur Itachi Uchiha atau Uchiha Itachi versi Naruto Shippuden Nah Sobat, udah gak sabar lagi, kita akan unboxing dan review figure ini Asik ah! Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu Sobat Klik tombol merah di kanan video Satu, dua, tiga Boom! Oke Sobat, ini dia figur Enin dari Naruto Shippuden Uchiha Itachi With Crow, ya jadi disini yang membedakan figur ini dengan figur sebelumnya yang saya unboxing adalah Ini banyak burung gagaknya Sobat ya, sebelum itu kita lihat box depan dulu Sobat Di sini tertulis Naruto Shippuden, ya jadi edisi Naruto Shippuden Di sini terlihat tulisan Uchiha Itachi Bergambar figur Uchiha Itachi Dan di sini plastik Mika ya Sobat Figur sudah terlihat dari depan Oke, kita lihat disisi samping terdapat tulisan juga Naruto Shippuden Dan bergambar figur Uchiha Itachi Bertulis juga Uchiha Itachi Dan di bagian belakang kita lihat Sobat Tulisan Naruto Shippuden juga Dan beberapa foto gambar wajah dari Uchiha Itachi Oke Sobat, mari kita unboxing Mari kita buka box depan Kita keluarkan dulu mikanya Sobat Ini dia Sobat Figur yang masih berada di dalam muka Ya, sudah cukup terlihat ya Sobat ya Betapa kerennya figur Uchiha Itachi ini Dikrumulin dengan burung-burung gagak Oke, mari kita buka Sobat Nikanya Wow Mari kita keluarkan Sobat Pelan-pelan Oke Sobat, sebelumnya disini kita mendapatkan satu figur dan beberapa burung gagak Dan disini kita ada penyangga besi Sobat Mari kita ambil terlebih dahulu Penyangga besi untuk burung gagak yang ditanam Oke Dan kita cari burung gagak yang akan menyentol di tanam Lalu ini dia Sobat Oke Sobat Mari kita review satu persatu detail dari figur Uchiha Itachi ini Oke, yang pertama kita lihat seperti biasa Kita lihat di bagian kepala ya Sobat ya Kita lihat dari dekat detail dari wajah Uchiha Itachi ini Nah, ini dia Sobat Matanya memerah Ya Kita lihat wajahnya Tekstur wajahnya Oke Ya, saya rasa untuk tekstur wajah Lebih keren yang saya review video sebelumnya ya Sobat ya Jadi, wajahnya lebih terlihat keren di video sebelumnya Jadi, beda merek mungkin Sobat ya Jadi, ini wajahnya terlihat agak pucat Kita lihat di bagian kalung Nah, di video sebelumnya kalungnya berwarna emas Dan kali ini kalungnya berwarna hitam Sobat Oke, kalungnya berwarna hitam Dan di dalamnya seperti dia memakai kaos berlubang Sobat ya Kaos berlubang-lubang Dan kita lihat jubahnya Sobat Oke, kita lihat keseluruhan jubah Oke, dia sedang memakai jubah Dan di video sebelumnya Figur Uchiha Itachi Dia menanggarkan jubahnya Dia hanya memegang jubahnya di tangan sebelah kiri Oke, kita lihat di bagian belakang Ya Cukup keren ya Sobat ya Nah, di sini terlihat ada warna-warna yang lecet ya Sobat ya Ada warna yang uber ya Sobat Wajar ya Sobat ya Karena ini figur rikes Jadi, tidak original Jadi, ketika ada cat yang luntur Atau bareng-bareng sedikit Itu adalah wajar Menurut saya itu wajar Dan kita lihat di bagian burung gagaknya Sobat Di sini ada beberapa burung gagak Satu Dua Tiga Empat Ya, dan nanti akan menempel di sini Sobat Burung gagak yang terakhir Ini akan menempel di bagian tangan sebelah sini Sebelah kiri Ya, kita lihat di bagian diorama Sobat Di bawah diorama Nah, di sini Sobat terlihat Ada emblem ya Sobat ya Tapi tidak terlalu terlihat ini tulisan apa Sobat Ya, jadi seperti emblem biasa Cuma tidak terlihat tulisan apa ini Tidak terlihat sama sekali ini Tidak terlihat Sobat ya Jadi, buat kalian yang tahu Silahkan komen ini adalah tulisan apa Oke, kita lihat di bagian diorama Diorama Di sini terlihat efek-efek api ya Sobat ya Keren sekali dioramanya Kita lihat Oke, detailnya Mantap sekali untuk figure Itachi ini Mantap untuk dioramanya ya Sobat ya Tapi untuk wajah Saya kurang begitu suka Saya lebih suka ke figure Ujiha Itachi yang di video sebelumnya Oke, kita lihat lagi di bagian bawah Nah, di sini Di belakang Ujiha Itachi terdapat batu ya Sobat ya Nah, dan ini detailnya sangat keren menurut saya Nah, ini batu-batu Retakan-retakan batu Dan warna-warna gradasi Abu-abu putih dan hitam Nah, ini menunjukkan seperti berbatuan asli Keren sekali Sobat Dan di sini terlihat logo dari Ujiha Itachi ya Sobat ya Oke Kita lihat di bagian dalam kaki Ya, di tanahnya Oke, cukup keren ya Sobat ya Nah, kita lihat burung jaga Yang terakhir Nah, ini Seperti yang kemarin Sobat Burung gaganya terlihat cukup detail Jadi tidak begitu detail Tapi cukup detail menurut saya Ya, di sini terdapat garis-garis sayap-sayapnya Sobat Ya, jadi tidak sembarangan ya Sobat ya Mentang-mentang figurnya kecil dibuat dengan seenaknya Tidak ya Sobat ya Jadi, walaupun ini request Tetap dibuat dengan sebaik mungkin Walaupun nanti ada cacat Atau ada goresan Atau ada cat luber Nah, tapi produk-produk ini dari pabriknya Membuat semua ini dengan secara maksimal Nah, Sobat Mari kita pasang Sobat Burung gagak ini Di tangan Ujiha Itachi Oke, kita pasang di sini Dan kita taruh Di bagian tangan sebelah kiri Ya, nah kira-kira seperti ini Sobat Nah Ini dia Sobat Figur Ujiha Itachi Versi Naruto Shippuden Ya, jadi menggunakan diorama yang sangat keren menurut saya Dan kita berbatuan yang sangat bagus Nah Inilah review singkat saya Sobat Buat kalian yang suka Silahkan komen di bawah Apa saja kekurangan dan kelebihan Figur Ujiha Itachi ini Dibandingkan video review sebelumnya Ya, sama-sama figur Ujiha Itachi Tapi Ada perbedaan Ada plus dan minus Oke Sobat Terima kasih Nah Sobat Gimana menurut kalian Figur Itachi Ujiha ini Menurut saya cukup keren Di sini banyak sekali Burung-burung gagak Yang mengerumunin tulunya Dan di sini terlihat diorama yang sangat bagus Sobat Menurut saya Ini diorama Yang Lumayan bagus Ya, jadi kita lihat Dioramanya Efek-efek api Dan batu-batu besar di bagian belakang Terlihat detail ya Sobat ya Jadi buat kalian yang ingin memesan Buat kalian yang ingin order Silahkan order PO ya Sobat ya Ya, jadi ini masih PO Ya, jadi klik aja Cek aja di Instagram Superhero Action figure Ya, jadi ini masih PO Belum ada di Indonesia Menurut saya Sobat ya Tapi saya udah dapat PO-nya Saya sudah sampai Dua Figur Hitachi Hujika Jadi cukup bagus Dengan bioramanya Jadi saya sangat suka sekali Dengan bioramanya Sobat Dan tinggi dari figur ini Sekitar 25-27 cm ya Sobat Jadi terlihat Cukup tinggi Nah, jadi tidak begitu kecil Jadi cukup tinggi Dan cukup keren Bila dipacang di Lemari kalian ya Sobat Nah Sobat Jangan lupa like, share, dan komen Apa aja kekurangan dari figur ini Dan figur-figur sebelumnya Yang paling penting adalah Klik tanda lonceng Biar kalian dapat notifikasi Secara otomatis Di HP kalian Maupun di PC kalian Dan di video-video selanjutnya Akan ada giveaway Giveaway lagi Seperti di video sebelumnya Sobat ya Akan banyak sekali hadiah-hadiah Buat Sobat Aquarius Oke, saya Aquarius Anis Sampai disini dulu Perjumpaan kita Kita ketemu lagi di video selanjutnya Sobat God bless Sampai jumpa di video selanjutnya Sobat 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati